Mas Ardi, silahkan Mas Ardi ya, 0811 271044 ya Oke, ada Mas Faruk, selamat malam Halo, selamat malam Imel Jaya Selamat malam, kita ketemu lagi Mas disini ya Iya Mas, betul-betul Ini mau menceritakan pengalaman lagi nih Iya, kalau yang cerita Mas Faruk, silahkan Mas Oke Mas, oke Bermula cerita ini sekitar 2 tahun lalunan ya Oktober 2022 ya Mas ya Nah, Mas itu tuh Saya memang gak ada rencana kesitu sih, pertamanya kan Nah, karena di rumah saya di pendudungan itu kan Masalah listriknya kan, listriknya bermasalah gitu Jadi, mati lambu, yang mati lambu itu rumah saya Nah, kita putuskan sama istri itu Naiklah ke, mau nyari-nyari hotel atau villa gitu lah ya Untuk menginap semalam gitu lah Di aplikasi lah Nah, kita putuskan untuk Gimana nih, kalau kita sambil jalan-jalan gitu kan Sambil jalan-jalan, sambil cari udara sejar Udah lah, kita cari daerah Bandungan situ lah Tepatnya ya di daerah Perlu diomongin ya Kalau berkaitan sama tempat wisata, jangan deh Mas Ya, di daerah Bandungan gitu aja lah ya Nah, di daerah Bandungan gitu lah ya Nah, kita berangkat lah dari Semarang itu jam 7 malam ya Jam 7 malam kita berangkat Sampai lokasi itu Kita di perjalanan sebenarnya nggak ada apa-apa Nggak ada masalah apa Biasa lah Sampai lokasi itu antara jam setengah 10, jam 10 malam lah ya Nah, sampai sana kita Tanya resepsionis dulu Kita kan pas itu nanya ke penjaga lah Nah, di satpam itu Katanya Oh, itu Mas ini naik lagi Pak Gitu-gitu kan Kita naik lagi ke lokasi Nah, gitu Pokoknya sampai sana Sambil buka pintu jam-jam 10 lah Nah, pas kita tuh Saya ngerasa pas udah Udah sampai situ rasanya singup ya Singup terus Nggak, nggak, nggak Udah, nggak nyaman gitu lah ya Terus Ya, setelah nggak tak pikir lah ya Yang penting udah sampai sana Lihatnya istirahat Sambil jalan-jalan sama anak istri kan gitu kan Nah, setelah nggak tak pikir lah ya Sambil nge-fab gitu lah Di depan Depan kamar hotelnya itu Kamar hotelnya gitu lah ya Nah, setelah itu kan jam Udah mulai ngantuk nih Mas ya Udah mulai ngantuk Terus Nggak buat tidur nih Tapi pertamanya Tak buat tidur tuh nggak terlalu Nggak bisa tidur Anak saya tuh rewel terus Mas Nangis terus kan Umurnya pas itu masih Sekitar 3 bulanan lah ya Masih bayi ya Nah, nangis terus Abis ditenangin gitu ya Nangis terus Nah, udah mulai tenang nih Mas ya Udah mulai tenang Saya udah mulai ngantuk nih Udah mulai tidur-tidur Tidur-tidur ayam gitu lah ya Antara tibur apa enggak gitu lah ya Nah, saya itu Pas sekitar jam-jam satu Jam dua ya Nah, itu saya ngerasa Kan saya kan posnya tidur Tidur Tapi miring Miring meluk tembok ya Meluk tembok Meluk apa? Meluk guling itu loh Mas ya Nah Nah, pas itu Saya tuh ngerasa kayak ditindi Antara ditindi Atau dipeluk dari belakang Dan sosoknya tuh kayak Sadar nggak sadar ya Mas ya Kayak putih-putih gitu sih Nah, setelah itu Itu sekitar Sekitar lima menitan Ada tuh kan Ada tuh nggak bisa gerak Terus Aku manggil Saya manggil istri juga nggak bisa Terus Wah, nggak bisa gerak Bukannya pas Cuman baca Baca sebisanya lah ya Pas itu kan Karena Karena posisinya juga Seperti itu Nah Nah, tuh Oh, udah hilang tuh Mas Nah, akhirnya saya bisa tidur lagi Tapi Anak saya yang rewel terus Saat itu Jadi Semalaman itu Kita nggak bisa tidur sama sekali Tapi Pas sebelumnya Kejadian itu sih Saya kan Nge-fap di Kamar mandi Kamar mandi kan kayak Terbuka sama alam gitu Jadi atasnya kelihatan semua Jadi saya ngerasa Di kamar mandi itu Seperti ada yang Mengintai gitu ya Ada yang ngeliatin Cuman Pas tak liatin itu Ya nggak ada siapa-siapa Gitu Nah Kembali lagi ke Anak saya tadi Anak saya itu Nangis kejer Semalaman itu Nangis kejer Mas Terus Matanya itu bengkak Matanya itu bengkak Terus Pagi Jadi udah mulai Mau subuh itu Udah mulai subuh kan Baru bisa tidur tuh Anak saya Sama saya Sama istri kan Baru bisa tidur Nah Matanya itu bengkak tuh Pagi itu Nggak bisa dibuka sama sekali Jadi matanya ngem Terus Nah Jum-jum 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 Pagi itu baru Baru Matanya Anak saya ini bisa terbuka Udah Alhamdulillah Kan sudah panik tuh Kok matanya nggak bisa terbuka Nah yang saya tanyakan tuh Ada apa di Kamar itu Gitu Terima kasih Itu sebelumnya Ceritanya seperti itu Oke Langsung ke Mas Febri deh Selamat malam Mas Faruk Selamat malam Mas 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 Ini kalau yang Saya lihat ya Mas ya Kejadian yang Yang dialami Sama Mas Faruk Ini Jadi sosok Sosok ini Apa ya Bisa dibilang kayak Sosok kuntilanak gitu ya Yang Yang ngeganggu Mas Faruk Ini tadi ya Dan Sosok ini Sosok ini tuh Setiap kali Ada orang yang Menginap disitu Sosok ini selalu Mengganggu gitu mas Itu apa Semua kamar disitu Atau kamar Hanya beberapa kamarnya mas Ada Kalau sosok ini Hanya Hanya ke beberapa kamar Saja ya mas Sosok yang Sempat berinteraksi sama Mas Faruk Ini gitu mas Emang mas Jadi saya pas itu Ngerasa Dari Dari Dipeluk Dipeluk Iya Memang 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 dipeluk mas Memang pada waktu itu Memang mas Faruk ini Dipeluk mas Jadi sosok ini itu Apa ya Kayak Istilahnya kayak Suka ya Ingin berhubungan Jadi Jadi Bukan hanya Sama mas Faruk Saja ya Setiap ada orang Yang menginap disitu Sosok ini Selalu begitu mas Itu kalau Kalau yang saya tangkap Dari sosok ini Seperti itu Waktu itu sama Anak istri ya mas Iya mas Sama anak istri Sampai Anak saya gak bisa Tidur sama sekali Sama malam Nangis berarti Atau Nangis terus mas Apakah ada Sampai potnya Iya ada mas Jadi Anaknya mas Faruk ini Dari awal ya Dari awal Sampai situ Sudah nangis Sebenarnya Sudah Tau Dari awal Anaknya mas Faruk ini Tapi kan Kita juga gak tau ya Iya betul mas Gak keliatan kan Soalnya kan Cuman pas saya Di kamar mandi itu Memang kan Kamar mandi kan Los-losan gitu Jadi atasnya Kebuka gitu kan Nah itu saya ngerasa Memang kayak ada yang Minta yang ngeliat Gitu lah Ya memang Memang sosoknya itu Apa ya mas Ya memang sosoknya itu Seperti itu Jadi Setiap ada orang Yang menginap disitu ya mas Itu Sosok ini selalu Begitu gitu Gitu Jadi seakan-akan Mengajak hubungan Suami istri gitu Wah ngeri juga ya Tapi itu mas Wajahnya Gimana mas Hancur Atau gak ada wajah Cuman pas itu Cuman saya ngerasa Emang ada Budi-budi sih Sebenarnya ya Kalau wajah aslinya Sebenarnya itu Wajahnya Wajah orang tua Wajah keriput Oh si ini Si sosok Sosok yang Wajahnya keriput Wajahnya Wajah orang tua Gitu Gitu Apa ya mas Saya curiga juga Sosok ini itu Sosok peliharaan Dipeliharaan oleh Yang punya Atau gimana Yang punya Kenapa bisa Tiba-tiba Mas Mas Febri bilang Itu kayak Nyamperin Tapi saya Sosok ini Nyamperin saya Itu saya gak tau Sosok ini itu Maunya apa Pada waktu itu Saya cuek Sosok ini Saya cuekin Akhirnya Gak tau ya Ini Ini Beneran Sosok yang Sama atau Enggak ya Karena yang Yang saya Lihat itu Mirip Dan saya kayak Enggak asing Dengan sosok ini Gitu Pada waktu itu Saya cuekin Sosok ini Terus Lama-kelamaan Sosok ini Kembali lagi Saya juga gak tau Sosok ini Datang ke saya Itu pada waktu Saya habis Dari daerah Situ juga Bandungan Iya Dari daerah Bandungan Dan itu mas Apa yang Buat anak saya Gak bisa Melek itu Apakah Sosok yang sama Sosoknya sama mas Sosok yang Yang ini juga Gitu mas Jadi Ngefek Sosok ini itu Energi dari sosok ini Ngefek sama Anaknya Mas Faruk Soalnya Semalaman itu Nangis Sampai subuh Itu baru bisa Kalau istri Bisa tidur mas Kalau istri juga Diganggu Atau gimana Kalau istri itu Mas itu Gak ngerasa Apa-apa sih mas Gak ngerasa diganggu Cuman karena Fokusnya ke anak ya Anaknya kan yang Nangis terus Jadi mungkin Fokusnya ke situ Subuh itu Baru bisa tidur semua Mau Ajan itu mas Ada suara Ajan Mas Faruk Terima kasih banyak Untuk ceritanya Malam hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton